Aku tuh udah ketemu sama beliau-beliau ini dari jaman aku jadi jurnalis. Aku jadi jurnalis, udah pernah wawancara Pak Ganjar, udah sering banget, udah sering ketemu sama Prof Mahfud. Jadi aku sudah tahu bagaimana kinerja mereka, bagaimana pola kinerja dan prestasi-prestasi mereka. Bahkan ini bukan cuma sekedar karena mereka lagi mau mencalonkan sebagai presiden dan wakil presidia, terus ala-ala gini, pencitraan gitu, enggak ya. Aku enggak ngerti Pak Ganjar punya konsep dan program itu tepat sekali dengan kebutuhan bangsa kita sekarang. Karena dia langsung turun ke wapanan, door to door, langsung disapa. Jangan bahas itu lagi deh, aku udah banyak diserang tau. Kalian enggak tahu ya, aku diserang secara personal. Karena aku jadi curhat, jadi. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Ngopi Sore. Kembali dengan saya di sini, Setiawan. Dan temen saya, Wildan. Dan... Hai. Nah, halo. Kita ada yang spesial. Pada Ngopi Sore hari ini. Karena kita kedatangan yang cerah-cerah. Yang cerah-cerah. Kita kedatangan yang hitam-hitam gitu ya. Gelap-gelap kita. Ini ada yang terang-terang. Ada yang terang-terang, lengkap. Selamat tang buat Mbak Wan Aniska di Ngopi Sore. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar nih semuanya? Baik. Baik ya, baik. Taukan terang kan senyumnya Mbak Wan Aniska terang. Terang sekali. Emang sengaja hari ini pakai putih nih. Biar menjadi penerang di antara kegelapan. Nah, penerang di antara kegelapan kita semua. Kita enggak jadi panik karena enggak di luar. Karena kita biasanya kan di luar Ngopi. Iya, kita biasanya di outdoor. Ya kan, bermain kita di outdoor. Udah pernah. Kita di indoor nih pertama kali. Sebelumnya, sebelum di antara outdoor sama indoor kita door to door. Door to door. Kita door to door untuk terus mengamanyakan pasto nomor 4. Betul. Jadi walaupun di studio ada Mbak Wan Aniska tetap terang. Tetap terang. Tetap cerah. Tetap cerah dan terang dan luar biasa. Luar biasa. Kabarnya Mbak Wan Aniska ini juga kemudian hari ini sebagai jubir di tim pemenangan National Junior Mafu. Dan sepertinya udah sering Mbak Wan Aniska tampil-tampil di luar berbagai. Lalu lalang. Dan akhirnya keasumsi. Gimana Mbak perasaannya diundang-diasumsi? Deg-degan. Ya aku udah sering banget tampil di media. Tapi kalau dulu aku jadi kayak kamu. Aku mau wawancarain orang. Ya udah Mbak. Ayo pindah tempat kita. Boleh. Kayaknya enakan ngewawancarain loh. Beneran daripada wawancarain. Dan aku tuh sebenernya waktu aku dikabarin. Mbak mau gak jadiin asumnya di asumsi tuh kayak sempet excited banget. Karena memang aku selalu ngikutin asumsi dari. Aku gak ngeliat. Dari zaman. Belum. Waktu baru muncul. Karena aku suka pantengin di Spotify gitu-gitu. Dan yang tema-tema yang di akar kan juga. Keren-keren ya? Dulu Mbak ya. Mbak ini tahun baru. Artinya kan semangat baru. Menghadapi pemilu yang ya kurang 30 hari ke depan. Ya. Atau 28 hari lah. Ya. 9-28 hari ke depan. Kurang sebuahan lagi. Apa Mbak yang hari ini terjadi dan yang sering kemudian hari ini. Di lapangan atau di media yang menurut Mbak. Kayaknya Mbak Ganjar Pak Mahfud ini sepertinya memiliki potensi yang lebih. Betul. Bagus dari pada pasal-pasal semula yang. Coba ceritakan Mbak. Of course. Aku tuh udah. Udah ketemu sama beliau-beliau ini. Dari zaman aku jadi jurnalis. Aku jadi jurnalis. Udah pernah wawancara Pak Ganjar. Udah sering banget. Udah sering ketemu sama Prof Mahfud. Jadi aku sudah tahu bagaimana kinerja mereka. Bagaimana pola kinerja dan prestasi-prestasi mereka. Bahkan ini bukan cuma sekedar karena mereka lagi mau mencalonkan sebagai presiden dan laki-presiden. Terus ala-ala gini pencitraan gitu. Enggak ya. Maka pernah sebelumnya di podcast. Di tempat lain. Dan aku jelasin juga waktu itu. Bahkan Pak Ganjar ini karena sekarang terlalu sibuk. Biasanya kalau kita posting tentang beliau atau komen apa. Selalu bales tuh di DM. Betul. Terus aku lihat juga. Ini semangatnya yang luar biasa. Yang aku bisa bandingkan dengan yang lain. Semangat menyapa masyarakat. Tiap hari berusukan. Kita bisa lihat ya. Tiap hari berusukan. Sehari ini di sini. Besok di sini. Nyenep di rumah warga. Nyenep di rumah warga. Bahkan Prof Mahfud di usianya yang juga mungkin tidak cukup muda lagi. Ini semangatnya juga luar biasa. Karena penting banget. Ini bukan hanya sekedar menciptakan visi dan misi. Itu cuma hanya membanggakan prestasi diri. Tapi kita juga harus dengar nih langsung dari masyarakat. Kita turun langsung ke masyarakat. Kayak tadi door to door. Kita dengarin aspirasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan semakin banyak kayaknya diserap oleh para... Pak Ingin kita ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka tuh makin yakin dan makin menggebu-gebu. Makin bersemangat untuk bisa jadi presidennya rakyat. Terus kita juga bisa lihat dari apa yang disampaikan di media. Di media. Betul. Di media. Bahkan di debat. Itu semua udah gak pernah ketinggalan. Mention soal masyarakat. Mengutamakan masyarakat. Karena mereka dekat dengan masyarakat. Dan dari latar belakang kehidupan mereka juga. Mereka hidup dari masa-masa yang sulit ya. Berangkat dari masa-masa poes dari bawah. Poes dari bawah mereka berdua. Jadi performanya luar biasa ya. Gak cuma secara offline dengan masyarakat. Tapi di media sosial juga melakukan komunikasi debilatif untuk tanya kan. Apa coba ada titip gak nanti ya kan. Jadi ada tuh komunikasi untuk tahu. Jadi benar kata Mbak Waranisga tadi. Menyapa masyarakat. Dan bertanya nanti akan disampaikan apa dalam. Misalkan di visi programnya kan. Nah itu saya setuju tuh. Kayaknya gak ada paslon yang lain yang seperforma itu. Jadi ada tadi. Deliberatif komunikasi. Ada gak yang ditip nih? Siap ketua kita titip. Disampaikan lah kemarin kan. Iya iya iya. Nah untuk yang debat nanti ini Pak Mahfud kira-kira gimana Mbak? Untuk isu-isu yang akan dibahas semuanya soal lingkungan. Soal lingkungan ini banyak ya. Subtemanya juga ada lingkungan. Ada sumber daya alam. Ada energi. Terus keberlanjutan. Terus masyarakat adat. Kemarin kita juga sempat meragukan. Pak Mahfud kan ahlinya hukum ya. Ahli hukum. Terus juga ya bisa gak ya mengangkat soal yang kemarin tuh waktu sama siapa? Sama Gibran ya. Ya Imin apakah performa Pak Mahfud itu dengan isu-isu ekonomi kan? Iya ekonomi. Ekonomi, isu-isu soal kemudian APBJ, IBN. Kemudian di situ Pak Mahfud mungkin gak melekat tuh. Lebih performa mungkin yang digadang-gadang. Mungkin Mas Gibran kena wali kota kan? Sama Ca Imin yang pernah menteri. Artinya juga APBD, APBN tuh kayaknya. Mungkin masih mengatakan itu. Tengah Pak Mahfud juga keren juga. Keren banget. Soalnya itu kan Pak Mahfud pernah jadi akademisi ya kan? Pernah jadi anggota legislatif, yudikatif. Terus kemudian juga menteri pol hukum kan? Jadi semuanya itu sih berkaitan dengan hukum ya. Semuanya itu mengikat dengan hukum. Apapun masalah yang terjadi di negara ini pasti ada kaitannya dengan hukum. Kemudian Pak Mahfud sangat menguasai ini semua. Dan kita tahu sepak terjangnya Prof Mahfud juga gimana. Pendekar hukum kan? Dan kalau isu-isu kayak gini tuh juga sebenarnya nanti akan menjadi, Aku yakin ini akan menjadi panggung bagi Prof Mahfud di debat Cawa Pres di tanggal 21 Januari. Aku yakin banget akan jadi panggungnya Prof Mahfud. Dengan mungkin gak ya tetap serius, tapi to the point. Terus tadi kan tadi udah sampai juga ke apa, menyerah masyarakat nih pengen apa nih yang disampaikan nih. Mereka mendengarkan langsung di lapangan bagaimana. Sama kayak waktu debat Capres yang pertama. Pak Ganjar memaparkan bahkan ada kasus ini, Bapak ini. Beliau tuh ingat loh nama orang-orang di lapangan yang menghadirkan kesulitan dan kesusahannya itu. Dan menurut saya itu tidak terjadi dan tidak menjadi concern ya sepertinya di pasangan-pasangan lain. Itu amanah masyarakat yang dilakukan oleh Pak Ganjar tuh disampaikan kan, keresahannya, keluhannya ketika dapat disampaikan. Jadi aspirasi dan pendekatan yang dilakukan ke masyarakat disampaikan. Dan untuk lingkungan nanti nih Mbak Wananiska, kira-kira itu lebih tertarik akan coba menyampaikan program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud terkait sisi mana Mbak? Ya di visi-misi itu di program unggulan juga kan banyak sudah disebutkan. Ada ekonomi hijau, kemudian keberlanjutan, kemudian juga memberikan apa namanya kesejahteraan untuk para nelayan. Itu kan ada ekonomi hijau dan biru itu terbagi dua ya. Kemudian tuh juga ada di ujung dari subtema itu ada, aku pengen lebih ngangkatnya. Ini sebenarnya ada banyak kaitannya nih. Aku pengen ngangkat masyarakat adat. Masyarakat adat. Masyarakat adat. Gimana Mbak? Naring, naring. Kayaknya belum ada nih paslon yang mau membahas ini, terus kita juga kayaknya menganggap masyarakat adat itu apa sih gitu. Padahal mungkin dipikir, oh yaudah orang-orang yang tinggal di pinggiran, mungkin gitu ya orang-orang yang tinggal di kampung gitu. Dan aku pengen ngebahas soal ini ada kaitannya dengan lingkungan, sumber daya alam, masyarakat adat, dan penegakan hukum. Aku pengen ngangkat satu kasus aja deh, karena kita kan banyak banget nih adat-adat di suku di Indonesia tuh banyak banget ya. Ini satu kasus mbak ya? Iya, kasus yang kemarin aku terakhir baca dari BBC. Dan ini juga sudah lama sih, sudah ada penelitian ya, bahkan dari luar negeri juga ada penelitian ini salah satu masyarakat adat suku Tobelo Dalam di Maluku Utara. Oke. Nanti boleh baca ya, boleh lihat. Boleh, boleh. Dasyarakat Tobelo di Maluku Utara ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dari kan sekarang kita ketahui di daerah Maluku Utara, Halmahera itu kan lagi pengembangan bisnis besar-besaran. Karena di sana sumber terkaya, sumber apa nih? Mineral. Nah, nikel kan. Nah, sebelum nikel kan dulu kayu nih yang di... Kayu dulu di sana masaknya. Jadi sekarang masyarakat Tobelo Dalam ini, masyarakat adat Tobelo Dalam ini, mereka itu kan masih hidup nomaden. Ada sebagiannya nomaden, sekarang sudah ada yang menetap nih, memutuskan untuk menetap. Nah, mereka ini sekarang merasa terancam dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang datang ke situ kemudian merusak alam, tempat mereka bergantung hidup. Dan bukan cuma tempat bergantung hidup, mereka itu juga punya fungsi untuk menyeimbangkan alam loh. Mereka di sana menggunakan bahan-bahan alam untuk kemudian dikonsumsi sehari-hari, kemudian untuk meracik obat. Nah, kemudian juga untuk ya, kayak gimana sih kita pandangan kita masyarakat suku pedalaman yang memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di alam ini. Dan mereka juga menjaga itu, nggak mau merusak kan. Nah, banyak sekali dari mereka ini beberapa tahun terakhir justru dianggap sebagai ancaman dan dikriminalisasi. Oke. Jadi banyak masyarakat ada di sana yang tidak mendapatkan efek manfaat atau dampak positif dari adanya investasi perusahaan yang datang kelelekan. Betul. Dan masyarakat ada terancam. Terancam. Itu perlindungan secara hukum, perlindungan secara fasilitasi dari negara, supaya mereka sebagai masyarakat ada itu tertentu terlindungi lah haknya. Haknya mereka. Sebagai warga yang disini di sana. Dan ketika kita bahas nih, Mbak, tentang ekonomi jauh, sebenarnya kan konsentrasi masyarakat jadi ekonomi jauh itu kan bagaimana peningkatan ekonomi, tapi juga tetap stabil atau secara konsen juga, secara komitmen juga itu menjaga kelestarin lingkungan. Betul, ramah lingkungan. Kalau secara lingkungan itu berarti kan seluruh aspek kehidupan yang didalamnya, baik itu alamnya, sumber daya manusianya, masyarakat adatnya itu semua harus terlindungi. Betul. Bahkan perlu diproteksi bagaimana mereka yang ada di wilayah situ itu menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi mereka harus dapat kuota. Misalnya kalau misalnya di situ ada butuh-butuh tenaga kerja, jadi harus ada Pak Makut ini ya, ini ahli dan hukum nih, Mbak. Iya. Jadi Pak Makut akan bikin regulasi nanti soal bagaimana memberikan kuota yang maksimal kepada sebesar-besarnya untuk kita temui masyarakat yang di sana. Iya, bukan cuma kuota ya. Menurut aku, ini mereka tuh tinggal udah mungkin sebelum ada perusahaan-perusahaan itu mungkin masih hutan nih semuanya kan ya mas ya. Mereka tuh juga pengen mempertahankan wilayah mereka. Mungkin nanti akan ada regulasi batasan-batasan, gimana sih wilayah yang boleh kalian eksploitasi. Ini wilayah kami yang tetap kami pertahankan dan jangan sampai merusak. Memang mungkin ada kepentingan tertentu, oh kita akan mendapatkan keuntungan dari ini. Tapi kita juga tidak boleh melupakan mereka, memanusiakan mereka. Mereka kan juga warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan haknya gitu. Makanya jangan khawatir untuk memberantas tadi, kalau kata Gus Dur, Pak Makut ini kan peluru tak terkendali. Betul. Pendekar hukum. Jadi masyarakat adat itu harus mendukung program Pak Makut. untuk menjaga supaya tidak ada kerusakan dan penyalahgunaan dan intimidasi atau gerugian di seluruh masyarakat adat. Gak cuma di Maluku berarti mbak ya, di semuanya kan di Indonesia ini kan. Banyak, banyak. Yang akan terancam misalkan dengan adanya pengembangan-pengembangan ABCDE. Nah Pak Ganja dan Pak Makut akan memberantas itu. Apalagi dalam salah satu programnya, itu konkurren sekali disampaikan dia akan memberantas semua mafia-mafia tanah di Indonesia. Jadi paslon yang lain mungkin baru menyampaikan di tahap misalkan soal ya kita akan menyelesaikan konflik agraria. Ya tapi bagaimana misalkannya kan. Terus satu lagi melakukan suasembada melanjutkan, suasembada pangan dan food estate misalkan. Itu kan gagal. Nah Pak Ganja memulai yang paling fundamental dengan Pak Makut, yaitu apa? Memberantas mafia-mafia. Karena itu persoalan kita sekarang. Persoalan mafia-mafia tanah ini yang menguasai semuanya itu yang merugikan. Makanya tadi sampaikan Mbak Warnadiska, itu pasti ada mafianya. Pasti ada. Pasti. Jangan khawatir. Nah jangan khawatir. Ada Pak Makut. Udah ada Pak Makut disini. Betul, ada Pak Makut. Masyarakat Indonesia nggak sudah khawatir. Kita kan sikat korupsi mundurwir gitu. Mundurwir. Sampai Pak Makut dulu ketika debat pertama ya. Di saat membahas suhu korupsi, membahas suhu ekonomi. Tapi kundamenya adalah bagaimana pembahasan korupsi. Betul. Karena kan diksi atau dalam kampanye Pak Ganja dan Pak Makut itu sebenarnya ada satu diksi atau mantra yang menarik. Itu namanya gaspol. Gaspol. Jadi kita sikat semua. Eh gaspol itu gandakan anggaran, sikat korupsi dan juga kita digitisasi birokrasi. Birokrasi. Jadi satu nama. Gaspol. 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 Pas darah deh. Di kamera dong nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Ya udah gaspol. Gaspol lah. Nanti lah. Nanti ya. Jadi gaspol. Jadi sebenarnya ada mantra itu. Satu mantra itu yang menarik. Jadi seluruh program, visi, misi, program, program prioritas yang di Pak Ganjar. Itu semua pasti melandaskan gaspol. Kehandakan anggaranya. Karena perlu insentif. Betul. Iya betul. Untuk melakukan itu semua. Terus kemudian sikat korupsi. Korupsi. Karena praktek-praktek orang dalam. Dan juga titipan itu kan sering. Artinya itu kan. Bukan sering lagi ya. Bukan sering lagi. Sudah menjadi realitas sebenarnya. Tapi itu memang hambat bagaimana program itu nggak landing atau nggak terimpernasi dengan baik. Dan akhirnya. Yang ketiga adalah digitalisasi birokrasi. Mempercepat semua perizinan. Mempercepat semua satu pintu. Apa ya? Satu pintu izin lah. Untuk bagaimana izin itu semua bisa dibereskan dalam waktu yang cepat lah. Nah itu kan. Iya mudah ya. Dan mudah juga. Mudah, murah. Nggak ribet. Artinya kan gaspol itu menjadi satu mantra yang menarik. Dan semua program-program prioritas yang dilakukan masa ganjiran Pak Maffut. Itu tentu akan memakai spirit gaspol itu tadi. Makanya Pak Ganjir lalu pakai. Satset. 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 Satset ya. Itu artinya. Itu implementasinya paling oke itu. Karena dia akan strike through point. Misalkan ditambahkan dengan internet gratis. Artinya masyarakat adat yang di pedalaman. Mereka mendapatkan internet gratis. Kemudian yang satu keluarga satu saja. Nah itu kan mengangkat kualitas hidup mereka. Dan mereka bisa membentengi dan menjaga masyarakat adat di wilayahnya masing-masing. Itu program-program dilakukan oleh Pak Ganjir dan Pak Maffut misalkan. Jadi semuanya saling beresinambungan satu sama lain. Jadi kita saling menjaga satu sama lain. Nggak cuma tutup lubang gali lubang. Oke ini masalah selesaikan disini tapi disini ada masalah baru. Masalah baru. Pak Ganjir dan Maffut dia tuntas melakukan semuanya. Menutup semuanya. Jadi tanpa memberikan lubang satupun. Karena aku pernah tahun 2000 waktu masih soit. Aku mendemo mbak itu. Apa? Mas Tiawan. Soal undang-undang reform agraria. Makanya belakangan aku baca data. 9 tahun pemerintahan sekarang. Itu pelanggaran reform agrarianya misalkan. Itu hampir dua kali lipat dari zaman pemerintahan Pak SBY. Ini baru 9 tahun loh. Itu hampir dua kali lipat. Dan kerugianya banyak sekali. Nah Pak Ganjir punya fokus untuk menyelesaikan persoalan agraria itu. Nah itu akhirnya kayak oh berarti demoku dulu itu ada jawabannya. Tapi baru sekarang jawabannya. Baru sekarang ya? Baru sekarang. Itu akan coba diberantas tuntas oleh Pak Ganjir dan Pak Maffut. Bahwa teman-teman yang memperjuangkan misalkan soal isu konflik agraria. Itu mereka gak akan cemas lagi sekarang. Karena banyak misalkan intimidasi. Aku punya beberapa data yang kita komparasi. Rencana Pak Maffut itu berdasarkan apa yang sudah terjadi kemarin. Iya. Jadi program-program itu bukan program-program bayangan imajinatif. Iya bukan cuma sekedar tulisan. Bukan cuma sekedar teori ya. Betul. Tapi berdasarkan memang peristiwa yang lalu gitu. Dan itu gak boleh terjadi lagi. Jadi kita, oh ternyata teraspirasikan oleh Pak Ganjir dan Pak Maffut. Apa yang kita dulu perjuangkan. Apalagi sekarang kan undang-undangnya sedang dibahas di DPR kan. Mengenai soal hukuman. Dari misalkan penyalahgunaan dan perusahaan lingkungan. Misalkan hukumnya akan diperpet. Jadi ini momentum. Untuk masyarakat tahu bahwa Pak Ganjir dan Pak Maffut dalam isu yang akan dibahas besok di KPU. Itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar kita. Karena ini bicara soal tanah kan. Bicara soal tempat tinggal dan semuanya kan. Ini bukan rumah tapi ini tempat hidup gitu loh. Dan Pak Ganjir dan Pak Maffut yang paling komitmen. Apalagi aku coba tarik ke ini ya. Beberapa lingkungan misalkan pesisir gitu kan. Pak Ganjir dan Pak Maffut itu. Jadi Indonesia itu punya hampir kurang lebih sekitar 300 wilayah-wilayah yang ada di pesisir. Dan ada 21 lebih ibu kota yang ada. Ibu kota daerah ya provinsi ya itu di pesisir. Ada 8 juta orang tinggal di sana. Kemudian ada banyak apa namanya rumah-rumah dan warga di sana. Yang akan terancam tergusur. Dari hilangnya ekosistem tadi itu. Itu bung kalau dihitung bung. Yang kerugianya misalkan dari kerusakan tadi itu 1.500 triliun. Bayangkan coba. Dan Pak Ganjir dan Pak Maffut akan memperbaiki itu. Artinya gak akan ada lagi ancaman abrasi, sedimentasi dengan program-program tadi. Menuntas semua mafe-mafe itu. Apalagi kayak membangun bendungan atau apa. Itu lubung tanggul-tanggul itu. Itu kan turap gitu namanya. Iya itu kan. Aduh itu kayak. Itu udah pertama gak ramah lingkungan. Iya. Biaya tinggi. Ini diganti sama ramah lingkungan apa? Maruf kan? Pasti mangrof. Karena manfaatnya banyak banget. Banyak sekali manfaatnya. Dia menyerap karbon. Kemudian dia menghidupkan ekosistem laut di situ. Jadi masyarakat pesisir itu sangat diberitaskan oleh Pak Ganjir dan Pak Maffut. Iya kan? Apalagi kalau bukan. Pak Ganjir dan Pak Maffut juga punya konsentrasi untuk menghidupkan wilayah pesisir. Betul. Yaitu yang namanya ekonomi biru. Ekonomi biru. Betul. Jadi kan karena kita itu negara yang punya garis pantai terpanjangnya kedua di dunia. Iya kan? Tentu kan itu memiliki potensi banyak keanekaragaman hayati. Keanekaragaman seluruh. Apa ya? Sumber-sumber yang ada di laut itu kan bagaimana dimanfaatkan potensinya kan? Nah. Kita kan punya pemuda itu mbak. Kita kan sama-sama anak muda nih ya. Anak muda. Masih muda toh? Oh masih. Masih muda. Anak muda kan gak hanya di kota nih ya. Gak hanya di kota nih. Anak mudanya gak hanya di kota ya. Jangan-jangan aku yang paling tua. Tapi juga pasti akan ada anak muda yang ada di wilayah pesisir. Ada anak muda juga di wilayah pegunungan. Nah, ekonomi biru ini sebenarnya sebuah upaya penyadaran bagi anak muda. Bahwa anak muda juga harus menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi mereka gak harus kemudian bermigrasi ke kota. Kemudian bersaing di sini tidak. Tapi bagaimana juga mereka memiliki kompetensi membangun skill atau mengupgrade kapasitasnya untuk bagaimana membangun potensinya di daerahnya. Bagaimana dia mungkin begini. Ada nelayan nih ya. Seorang orang tua namanya berpubah sebagai nelayan. Punya anak. Apakah anaknya juga akan berpubah sebagai nelayan? Betul. Harian kan biasanya dengan realitas hari ini pasti kan anaknya dikosolaknya, dikosolaknya, dikosolaknya. Terus berus itu kerja di perusahaan yang ada di kota. Seolah-olah tuh anaknya jangan sampai jadi nelayan deh. Malu, jangan jadi nelayan gitu kan ya. Dan ke depan, Mas Ganjar dengan mendorong program ekonomi biru, bagaimana di sini pemerintah dengan memberikan fasilitas, memberikan sebuah kemudian mungkin perlidikan tinggi kepada anak lain supaya mereka juga punya skill bagaimana menjadi nelayan yang mengedepankan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi mungkin mereka di nelayan, ke depan itu seorang anak nelayan juga ke depan akan menjadi nelayan juga tapi bukan nelayan yang mencari ikan, tapi dia mengkombinasikan teknologi. Dia tahu nih, dia punya alat. Memasarkan mungkin ya dengan digital, terus juga bisa ekspor. Dia juga pakai sensor udang gitu kan. Ya, betul-betul. Terus bagaimana juga mereka itu akhirnya mengembangkan potensi dirinya. Karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan Mas Ganjar itu divisi misalnya nggak main-main. Komitinya kiri sekarang. Ya, nggak main-main. Dan itu juga berdasarkan prestasi dan apa yang sudah beliau lakukan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah kan. Dan itu semua nyata. Prestasinya nyata. Dan semua yang dilakukan juga berhasil sampai saat ini. Dan nenek moyang kita katanya kan nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Itu kan kalau nenek moyang kita pelaut maksudnya kita jadi pembalap gitu kan. Kalau nenek kita serang pelaut maksudnya kita jadi pembalap gitu kan. Artinya kan itu kan di depan itu membangun kesadaran bahwa negara kita besar itu jaya juga. Sriwijaya sama Majapahit besar karena juga negara maritim. Negara maritim. Mengedepankan garis ekonomi biru tadi. Iya kan ketika Pak Ganjar ditanya misalkan dari debat kemarin soal pertahanan kan. Matra mana yang akan dikuatkan? Pak Ganjar serta tegas bilang laut jelas. Karena negara kita maritim kan. Itu berhubungan dengan tadi kan masyarakat pesisir. Artinya ada prioritas. Punya skala prioritas mana dulu yang akan dibangun. Dari sisi ekonomi pesisir, ekonomi biru misalkan tadi. Seperti pertahanan. Mbak Waliasudnya dibilang wilayah yang malu kutar. Wilayah yang malu kutar. Itu bagaimana potensi di situ dikuatkan. Dan hampir separuh lebih masyarakat kita itu tinggal di pesisir kan. Ekonomi belum putar di sana. Kemudian juga disebutkan bahwa ancaman terbesar dari sisi kriminalitas itu terjadi di laut. Dan Pak Ganjar secara komitmen. Aku gak ngerti Pak Ganjar punya konsep dan program. Itu tepat sekali dengan kebutuhan bangsa kita sekarang. Karena dia langsung turun ke wapangan. Door to door langsung disapa. Jangan bahas itu lagi deh. Aku udah banyak diserang tau. Aku gak tau ya aku diserang secara personal. Ternyata aku jadi coklat. Kalian jadi jubir itu ya harus berkonsokoensinya itu pasti diserang baser. Tuh. Diserang baser. Ya penting gak diserang tetangga. Udah kuat mentalnya udah. Eh nanti kan ini sebentar lagi mau debat. Ya. Cowapres diantian aku nanya lah ya. Boleh boleh boleh. Iya aku yang bawa. Kita ditanyain nih sekarang. Jiwa-jiwa jurnalisku tuh meronta-ronta gitu. Aduh tak mikir udah hilang jiwa jurnalisku. Iya. Masa ada. Aduh gue dulu deh aku kayaknya berat-berat-berat. Iya makanya aku udah minum dulu tuh. Akan berat ini kayaknya. Kira-kira. Duh tiba-tiba udah dipanas ini. Padahal dingin di luar lo. Nanti kan akan membahas soal lingkungan. Kemudian juga energi. Terus berlanjutan gitu-gitu ya. Pak Mahfud akan membahas soal ini. Nanti aku agak sedikit pengen mengangkat nih. Kita kan lagi suka diserang soal wadas. Banyak banget tuh komentarnya. Gimana Pak? Kalau kita lagi posis soal program bumbu gue tuh. Soal ditanya. Pak gimana selesai dulu dong program bumbu. Wadas jangan banyak bicara. Nah bagaimana tanggapan kalian nanti ini. Pada saat debat cawapress nanti. Kalau akan diserang soal wadas. Silahkan bumbu dan dulu. Padahal tadi aku udah titipkan ke Bung Setiawan. Karena Bung Setiawan yang tadi. Nanti wadas. Gak apa-apa aku udah punya konsepnya tulisannya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Silahkan bumbu dan dulu. Jadi Pak Ganjar sudah sampaikan. Bahas aja nanti di debat. Berani ya. Berani memang harus disampaikan di sana kan. Karena kan itu banyak apa ya. Miss Tong sama Miss Communication soal wadas. Dan satu lagi di mana. Kendeng kan. Mengenai soal persoalan itu. Itu bukan serta-merta yang Pak Ganjar lakukan itu. Kepentingan Pak Ganjar. Itu kan pertama memang dari gubernur sebelumnya. Tapi Pak Ganjar komitmen loh. Dia tanda tanganin. Karena sebagai kepala daerah. Dia harus selesaikan tugasnya. Iya itu kan PSN. Iya PSN. Kemudian ada juga proyek dari pemerintah. PUPR kan. Dan dia selesaikan. Artinya dia gak lari dengan tanggung jawab. Makanya Pak Ganjar bilang kan. Tinggal tiga orang lagi kok diselesaikan. Bayangkan loh. Udah selesai berarti kan wadas itu kan. Apalagi coba. Jadi orang-orang yang mencari isu soal wadas. Ya berarti dia tidak mengetahui. Apa yang terjadi di sana. Makanya kita kasih tau. Makanya itu mbak kemarin. Pampas Ganjar ketika tanya wartawan. Soal wadas. Soal wadas. Iya iya iya. Memang sih ruangan. Memang forum untuk membahas wadas itu. Mbak Ganjar mungkin pernah jawab di forum-forum akademis ya. Pernah juga di kampus. Kalau gak salah di UI itu. Masalah dia jawab soal wadas itu seperti apa. Nah terakhir ini. Dia kan pastikan. Perguliran masalah itu akan terus berkembang kan. Terakhir itu yang komitmen yang luar biasa. Berani kan dia menantang. Ayo kalau misalnya bahas wadas. Biarkan nanti di panggung debat. Itu kan panggung yang akan ditunjukkan jutaan. Puluhan jutaan publik. Masyarakat yang di Indonesia. Akan konsentrasi di sana. Ayo silahkan kemudian tanyakan soal wadas di acara debat. Walaupun itu debatnya Pak Mahfud. Kami siap untuk menjawab. Artinya itu sudah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Terkait bagaimana cara menjawabkan juga permahasan yang terjadi di lapangannya seperti apa. Itu sangat mungkin. Mas Ganjar itu kan karakter yang pasti ketika ada problem itu. Itu akan selalu turun ke bawah. Bagaimana dia mendampingi masyarakat. Bagaimana dia juga terlibat di sana turun langsung ke sana. Yang artinya dia tahu bagaimana soal-soalnya. Dan jelas loh kembali di warnawan bilang. Cuma tiga orang. Tinggal tiga orang yang masih belum selesai terkait pembebasan lahan. Yang artinya. Yaitulah Mas Ganjar. Mas Ganjar juga memiliki kesetiaan tiga Pak biasanya. Satu. Satu. Ini setia banget Pak Ganjar. Dia setia kepada ideologi Pak. Bagaimana dia di partai politik Mas Ganjar itu sebagai kader partai udah 20 tahun lebih. Itu satu. Tidak rumah tompat gitu loh. Itu lagi kesetiaan yang luar biasa pada ideologi. Yang kedua Mas Ganjar itu pasti setia kepada Bu Atiko. Gitu kan. Iya kan sama. Susah loh nyari cowok setia. Susah banget Pak. Susah banget. Tiga. Tidak ada lo istiawan di sini. Namanya aja setia. Namanya aja setia. Setia tapi setia apa enggak? Loh. Coba aja. Itu yang kedua. Dia setia kepada Bu Atiko. Dia kira-kira bagaimana gesturnya. Terus bagaimana apa ya. Love language-nya Pak. Love language. Terus bagaimana Bu Atiko itu kan keren banget. Gitu kan. Dan yang ketiga yang penting. Setia. Pak Ganjar pasti setia kepada rakyat. Jadi. Tuhanku. Adalah rakyatku. Jadi. Jadi. Tiga kesetiaan ini yang dibikin Mas Ganjar. Jadi apapun nanti perlu mengatikan dengan permasalahan bangsa. Yang Mas Ganjar punya tiga kesetiaan ini. Dan saya rasa Mas Ganjar akan bisa lebih cepat menyelesaikan masalah-masalah di reka-rekaan ini. Makanya aku pengen tanya juga ke Mbak Waniska. Kalau harus di pandang Mbak Waniska soal isu wadah dan genung itu gimana Mbak? Tadi kan kita ditanya nih. Kita coba tanya balik dong ke Mbak Waniska kan. Gimana Mbak Waniska? Wah kamu kok tanya balik itu. Daripada aku tanya ke kamu. Coba aku pengen tau nilai kesetiaanmu tiga ada apa aja. Ya sekarang saya akan membela perempuan Mas. Oh iya. Jadi saya akan menjawab pertanyaanmu gitu. Menjawab pertanyaanmu gitu. Jadi. Kamu yang menjawab pertanyaanku kepada Mbak Waniska? Badan dong kalau misalnya ada. Oh iya iya. Iya bener. Jadi kalau saya begini. Bung Dildan. Kalau masalah perempuan. Sambil minum boleh? Boleh. Masalah perempuan ini menarik gitu kan. Kita awal tau nih ya. Ada Mbak Waniska juga tadi udah kita bahaskan tadi kan. Di awal akhirnya terang nih disini. Terang. Baru ingat saya. Saya ini baru ingat Mas Wilganja. Mas Ganjar itu ditetapkan capres oleh partai itu kan. Pada saat 21 April. April. 21 April ini dengan tokoh perempuan nasional kita. Yang namanya Raden Ajen Kartini. Mbak Waniska. Apa quotes yang paling fenomenal yang dari Ibu Iqita Kartini? Ya yang paling gak pernah bisa. Mungkin semua perempuan tau lah ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi kita tau. Bisa ya. Bisa ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Jelas ya. Jadi setelah kegelapan yang mungkin akhir-akhir ini atau selama ini kita rasakan. Semoga ada sebuah cercah cahaya harapan yang akan kita hadapi di 2024. Seperti disini kayaknya. Seperti disini. Kalau disini gimana? Terang sekali. Terang sekali. Dan semoga di tahun baru 2024 ini mbak ya. Ya. Tadi quotesnya luar biasa sekali. Habis gelap terbitlah terang. Maka kan. Habis gelap terbitlah terang. Kita akan menyongsong kemenangan di 14 Februari 2024 untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oke. Setuju. Setuju ya. Setuju. Karena gini. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini sebelum closing ya. Sebelum mandi nih. Tadi mau mau potong-potong lagi gitu. Tepet banget ya. Padahal masih banyak yang ingin dibahas kan. Iya loh. Yaudah terakhir kamu mau bang. Iya makanya kan. Ketika tadi kamu bilang soal kesetiaan. Kemudian Pak Ganjar punya komitmen. Dia gak pernah lari. Dia malah akan disampaikan ke masyarakat. Saya akan disampaikan di forum yang tepat. Yaitu debat. Bukan buat forum sendiri. Dengan pendukungnya terus marah-marah gitu kan. Marah-marah. Koar-koar gitu. Ternyata tarifikasinya aneh kan. Justru ini loh panggung debatnya kan. Nah Pak Ganjar punya komitmen itu. Artinya apa? Itu tanggung jawab. Dan itu ketegasan. Itu seorang pemimpin yang dibutuhkan sekarang. Oleh rakyat dan bangsa ini ya kan. Tuh jangan baper. Kita lagi debat. Kita kan lagi aduh ide dan gagasan. Yang satu menjawab. Yang satu menanggapi. Kalau gak pengen berdebat. Ya kita musauh arah aja. Jangan adain debat. Biar gak baper. Makanya mbak. Pak Ganjar gak mungkin kan ditanya soal isu wadah. Terus bilang nanti kita buat forum sendiri. Saya akan jelaskan semua ke kamu detil. Gak mungkin kayaknya ya. Tapi gak disini waktunya. Waktunya gak cukup. Jadi tadi Bes Buildan bilang. Mas Ganjar gak akan lari dari. Gak. Dari sebuah masalah. Tapi Mas Ganjar hanya lari di pagi hari. Sampai jumpa di waktu sore. Dan kalau pagi kita harus lari pagi. Seperti Mas Ganjar. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu semua. Dadaa. Thank you loh. Sampai ketemu.